Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video ini saya akan tunjukkan kepada Anda cara membuat desain untuk kartu ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan PowerPoint. Sebelumnya, sebelum saya buat video ini, saya sudah pernah buat tutorial untuk cara membuat video ucapan Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan PowerPoint. Jadi, formatnya di video tersebut itu hasil akhirnya video. Nah, untuk di video kali ini, untuk kartu ucapan yang akan saya tunjukkan cara buatnya, nanti hasil akhirnya berupa gambar. Langsung saja, berikut ini adalah tutorialnya. Baik, di sini untuk langkah pertamanya. Langkah pertama untuk membuat desain kartu ucapan, kita tentukan dulu ukuran lembar kerja yang akan kita gunakan. caranya klik desain, slide size, custom slide size. Silakan Anda gunakan ukuran 11,25 in. 11,25 in. Nanti, lembar kerjanya akan seperti ini. Langkah berikutnya, kita bisa ubah warna background ya. Format background. Di sini, pakai gradient fill. Untuk gradient stop, Anda boleh gunakan dua saja. Jadi, yang lain silakan dihapus. Kemudian, Anda ganti warnanya. Di sini, saya menggunakan warna custom ya. Kalau Anda ingin menggunakan warna yang sama, Anda klik di sini. More colors. Kemudian, di bagian sini, custom ya. RGB. Rednya 37. Green 82. Blue 115. Kemudian, klik OK. Nanti, warnanya akan seperti ini. Kemudian, yang di sini sama. Saya menggunakan warna custom. Kalau Anda ingin menggunakan warna yang sama, More colors. Custom. Di sini ya. 28, 145, 158. Selanjutnya, Anda buat elemen islami yang seperti ini. Caranya, klik Insert. Shapes. Anda pakai shape yang ini. Kemudian, atur seperti ini. Shape outline. No outline. Anda ganti warnanya. Di sini, saya menggunakan warna custom. Kalau Anda pakai warna yang sama, ingin pakai warna yang sama, klik di sini. More colors. Di bagian custom. Isi. Bagian red 227. Kemudian, di bagian green. 220. Blue 130. Kemudian, klik OK. Kemudian, Insert kembali. Shape. Gunakan shape yang ini lagi. Anda boleh buat seperti ini. Shape outline. No outline. Ganti warnanya. Anda buat center ya. Line center. Langkah berikutnya. klik kembali Insert. Shape. Gunakan shape yang ini. Yang ini. Shape outline. No outline. Ganti warnanya. Setelah itu, klik Insert. Shape. Gunakan shape yang ini. Anda buat seperti ini ya. Anda atur bagian tingginya. Shape outline. Kemudian, shape fill. Ganti warnanya. Atau yang ini. Kita buat seperti ini. Selanjutnya. Shape yang ini. Silakan Anda duplikat. Ctrl D. Setelah itu, shape format. Silakan Anda putar. Seperti ini. Kemudian, duplikat yang ini. Anda tempatkan di sini. Setelah itu, klik Insert. Shape. Anda pakai shape rectangle. Anda buat seperti ini. ganti dulu warnanya. Shape fill. Misalnya seperti ini. Anda bedakan. Duplikat. Ctrl D. Duplikat. Langkah berikutnya. Tekan tombol shift di keyboard. Sambil Anda tekan tombol shift, Anda klik shape yang di belakang. Kemudian, shape yang di atasnya. Shape format. Kemudian, klik di sini. Anda klik yang ini. jadinya seperti ini. Setelah itu, Anda seleksi union. Langkah berikutnya, Anda duplikat seperti ini. Ctrl D, ya. Kemudian, klik Insert. Shape. Gunakan shape line. Anda buat seperti ini. Kemudian, ini bisa Anda ganti warnanya. Anda ganti bentuknya. Anda bisa ganti yang putus-putus. Duplikat. Ctrl D. Anda letakkan di sini. Kemudian, Anda bisa panjangkan. Setelah itu, Anda bisa seleksi antara garis dan shape-nya. Kemudian, Ctrl G. Anda group. Lakukan hal yang sama. Kemudian, seleksi seperti ini. Ctrl D. Anda duplikat. Anda boleh tempatkan di sini. langkah berikutnya. Kita masukkan gambar vektor, gambar masjid. Nah, di sini Anda tidak perlu buat. Anda bisa buka situs fixby.com. Kemudian, ketikkan kata kunci seperti ini. Di sini, Anda klik. Pilih yang vektor. Anda boleh pakai gambar yang ini. Caranya, Anda klik. Kemudian, free download. Nah, di sini Anda boleh pilih yang format PNG atau yang format ini. Kalau saya suka menggunakan format ini. Karena, nanti di PowerPoint, karena fitur PowerPoint saya support untuk mengubah format ini menjadi shape ya. Jadi, saya lebih suka pakai format ini. Tapi, kalau untuk Anda, misalnya Anda ingin pakai format yang PNG, Anda boleh lakukan. Anda bisa pilih yang format PNG. Anda boleh pakai ukuran yang ini atau yang ini. Di sini saya pakai. Di sini saya pilih format yang ini. Kemudian, download. Selanjutnya, kita masukkan gambar vektor masjid tadi. Klik insert picture. Nah, di sini saya pakai formatnya yang seperti yang saya download tadi ya. Kemudian, saya atur seperti ini. Nah, di sini yang menarik, karena saya menggunakan PowerPoint 365. Jadi, saya bisa convert ke shape. Caranya klik di sini. Kemudian, di sini saya bisa klik kanan. Ungroup. Setelah itu, saya bisa langsung ganti warnanya. Misal seperti ini. Kemudian, saya bisa atur ukuran. Kemudian, saya bisa atur ukuran. Setelah itu, saya akan potong bagian yang tidak diperlukan. Saya masukkan shape rectangle. Seperti ini. Shape outline, no outline. Selanjutnya, tekan shift di keyboard. Sambil kita tekan shift. Kita klik gambar vektornya. Kemudian, klik pada shift. Shift format. Kemudian, klik di sini. Karena gambar vektornya tadi sudah diubah jadi shift. Kemudian, saya akan potong bagian yang di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya Anda menggunakan format PNG. Ini saya duplikat dulu ya. Saya akan hapus ini. Kalau Anda menggunakan format PNG. Ini format PNG. Anda bisa atur ukurannya. Seperti ini misalnya. Setelah itu, Anda bisa potong. Anda crop. Bagian yang tidak diperlukan bisa Anda potong. Anda tetap boleh pakai warna seperti ini ya. Warna hitam. Kalau misalnya menggunakan PNG. Karena gambar aslinya memang warnanya hitam. Anda klik di sini. Send to back. Kemudian di sini juga ya. Klik. Send to back. Kita letakkan di bagian belakang. Langkah berikutnya kita buat seperti ini. Insert. Shape. Kita buat. Gambar budan sapit. Shape outline. Shape outline. No outline. Kita duplikat. Ganti dulu warnanya. Kemudian kita bisa tempatkan di sini. Kemudian tekan tombol shift. Klik shape lingkaran yang di belakang. Kemudian baru klik shape yang di depannya. Sambil tekan tombol shift ya. Kemudian klik di sini. Kita pakai yang ini. Selanjutnya. Kita diberikan. Ganti warnanya. Di sini. Kita geser posisinya. Selamat menikmati. 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 setelah itu kita masukkan shape kemudian tekan shift di keyboard sambil anda tekan shift, anda klik shape yang ini kemudian klik shape lingkaran yang di atasnya shape format, klik di sini seperti ini kemudian anda boleh ganti warnanya setelah itu anda group, ctrl G anda boleh kecilkan langkah berikutnya kita masukkan foto klik di sini aspek rasio 1-1 kita ubah bentuknya seperti ini kita boleh kecilkan selanjutnya picture border kita kasih warna putih ganti ukurannya seperti ini kemudian ini bisa anda group anda letakkan di tengah line center langkah selanjutnya anda bisa buat seperti ini klik shape pakai yang ini seperti ini shape word line note line ganti warna jadi putih kemudian silahkan anda kecilkan di sini di sini kalau kita mau geser ke bawah juga boleh ya ini juga bisa kita geser kemudian di sini kita bisa potong bagian bawah setelah itu kita bisa buat tulisan text box kita bisa atur jarak antar huruf kita boleh tempatkan di sini kemudian kita bisa tambahkan lagi tulisan buat center ganti fontnya atur jarak antar huruf ganti warnanya duplikat kemudian kita buat tulisan lagi insert text box kita ganti fontnya kita buat tebal kita berbesar ukurannya kemudian duplikat kemudian duplikat kemudian ini bisa kita buat center shape format klik line center yang ini warnanya bisa kita ganti kemudian jarak antar huruf bisa kita atur setelah itu kita tambahkan lagi tulisan dan hasil akhirnya seperti ini nah kemudian kemudian kalau yang tadi Anda menggunakan PNG tadi ya untuk format gambar vektornya PNG Anda bisa lakukan cara yang sama seperti ini tadi bedanya kan hanya di gambarnya saja jadi di sini saya akan coba copy ya nanti kita lihat hasilnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kemudian kemudian dan hasilnya seperti ini nah di sini untuk gambar ini kalau kita mau export kita bisa ganti warnanya pakai warna yang ini boleh atau seperti ini juga boleh seperti ini juga tidak masalah jika desainnya nanti sudah selesai dibuat ya langkah yang terakhir kita bisa export ke format gambar klik di sini browse di sini tentukan ya di mana Anda akan simpan hasil exportnya kemudian kasih nama setelah itu klik simpan kalau Anda hanya mengexport satu halaman Anda klik just this one misalnya Anda hanya buat satu halaman saja tapi kalau misalnya Anda ada beberapa halaman misalnya dua atau tiga halaman Anda klik all slide sekarang saya akan tunjukkan hasilnya hasil desainnya seperti ini kemudian ini untuk desain yang kedua yang gambar belakangnya menggunakan gambar format PNG sampai di sini mudah-mudahan ini bermanfaat nanti Anda bisa mengikutinya sehingga saat Anda mau buat desain kartu ucapan hari raya Anda bisa membuatnya dengan mudah demikian tutorial dari saya jika Anda suka Anda boleh like Anda boleh komen Anda boleh share dan Anda juga boleh klik tombol subscribe ini supaya jika saya update video baru Anda mendapatkan notifikasinya terima kasih sampai jumpa di video saya yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati